Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini beberapa urean tambahan dari callback Tingkat prakonvensional kata callback itu dari hasil penelitiannya ya Kebanyakan ada pada anak di bawah usia 10 tahun Jadi di bawah 10 tahun itu ya berarti umur 2 sampai 9 tahun Yang tadi hukuman menghindari hukuman atau mencari keuntungan Jadi perbuatan moral yang dasarnya hukuman dan keuntungan itu usianya 10 tahun ke bawah Jadi kalau kalian melakukan tindakan bermoral kok karena ketakutan atau karena mengharapkan sesuatu ya Berarti moralitasmu moralitas 10 tahun ke bawah Jadi gak ngomong jelek ya karena isinya ini semua perbuatan baik Cuma masih kanak-kanak levelnya Nah kalau yang tengah-tengah konvensional yang mulai berpikir orang lain ini remaja Atau orang yang mulai dewasa Berarti yo ABG dan mahasiswa semester awal lah ya Kalau yang semester akhir itu mungkin sudah sangat dewasa Apalagi yang gak lulus-lulus itu sudah sangat dewasa sekali harusnya Jadi tingkat konvensional itu remaja dan orang-orang yang awal usia dewasa Yang tadi ya pertimbangannya yang difikirkan orang lain Kalau tingkat pasca konvensional ini orang yang dewasa yang kalau menurut callback itu 25 tahun ke atas Kalau disini ada yang usianya 25 itu berarti sudah dewasa Makanya menikah itu 25 Berarti kamu dianggap sudah dewasa Rasulullah nikah ya 25 Itu usia yang sudah matang Secara moral Jadi saatnya ya Kalau ada yang usia 25 Kamu sudah matang, sudah dewasa Sudah boleh nikah Kalau ada calonnya Yo Yo kalau gak ada mau nikah sama siapa Boleh Oke ya Yo sunnahnya kalau ikut nabi kan 25 Jadi kamu kalau 25 nikah itu dapat sunnahnya Kalau di luar itu berarti bid'ah kamu Yo kan lawannya sunnah kan bid'ah Jadi kalau kamu nikah kok Wah saya besok aja pak 27 Bid'ah itu Sunnahnya 25 Oke Jadi ini hanya orang dewasa Biasanya yang bisa pasca konvensional Kata callback tahap ke-6 Itu jarang orang mencapai Yang disebut oleh callback Orang-orang yang sampai tahap ke-6 itu Gandhi Martin Luther King Juga Galileo Ya mungkin karena Siapa Callback kan gak pernah baca-baca Si roh Nabawiyah Kisahnya sahabat-sahabat Beliau ngertinya ya orang-orang itu Bisa dimaklumi Jadi memang sulit Untuk nyampe tahap ke-6 ini Orang yang melakukan kebaikan secara tulus Tanpa pamrih apapun Bahkan juga bukan nama baiknya Juga bukan citranya Juga bukan keuntungan apapun Selain kebaikan itu sendiri Biar hidup Nah ya kalian harus menuju ke sana Latihan Karena ini tahap-tahap Ya kalau bisa kalian itu naik selevel-selevel Nah ada lagi beberapa catatan Ini nanti yang bisa Memancing kritiknya orang Jadi yang pertama Tingkat penalaran moral Yang tadi 6 tahap itu Kata callback biasanya tambah meningkat Orang itu tambah Usia tambah meningkat Nah ini nanti ada yang mengkritik Ada juga kok orang itu Yang gak meningkat-meningkat Sampai usia tua Tambah nakal Tambah gak karu-karuan misalnya Masih ada Jadi Asumsi bahwa Orang usianya bertambah Kematangan moralnya bertambah Mungkin Perlu dibahas lagi Nah setiap Setiap tahap Punya jenis pertimbangan moral yang berbeda Tidak hanya konsep moral yang berbeda Jadi Kenapa sih orang itu Nganggep hukuman sebagai porosnya moral Atau nganggep keinginan keuntungan sebagai porosnya moral Yaitu Jenis berfikirnya Nalar moralnya seperti itu Jadi Ganti level itu Tidak selalu modelnya Pengembangan Tapi ini ganti cara berfikir moralnya Jadi Naik level itu berarti Berubah cara berfikirnya Tentang moralitas Jadi Tidak serta-merta Kemudian Levelnya Naik itu Sebenarnya kelanjutan sebelumnya Tapi enggak Ada juga yang Perubahan pemikiran Karena setiap level Pemikiran moralnya beda Nah Ada lagi Konotasi Ditulisannya Callback itu Ini sifatnya Urut Tidak bisa meloncat Tidak bisa mundur Jadi Ini juga boleh dikritik Urut itu Orang itu Kalau belum Melewati Tahap-tahapan Moral tadi Tidak mungkin Dari level 1 Tiba-tiba level 6 Biasanya Setingkat-setingkat Logiknya begitu Tapi mungkin Kalau dalam agama Kan ada orang-orang Tertentu itu Yang Mengalami Loncatan Luar biasa Dari Penjahat Terus Jadi wali Juga ada Dari orang Yang Amoral Jadi Sangat bermoral Juga ada Ini loncatan-loncatan Perlu kalian bahas Kembali Apa Ya Sama sekali Harus 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 Urut Dan Tidak Bisa Meloncat Tidak Bisa Mundur Ini perlu Saja Kita Ya Oke Tidak 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 Tidak